Intro Kegiatan kami hari ini terkait dengan pencegahan dan bagaimana mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di sekitar anak-anak kita khususnya yang terjadi secara online, jadi banyak sekali kekerasan seksual yang kita dengar terjadi semakin banyak, semakin banyak, boleh dibilang sekarang lagi berudah kita sebaiknya orang tua, atau bu, atau kakak-kakak, pokoknya semua orang dewasa di sekitar anak kita punya tanggung jawab, mengajak kita semua dan anak-anak itu untuk saling jaga barang so intinya anak harus aman, bisa bertumbuh kembang dengan sebaik-baiknya dan bagaimana kita semua menciptakan sistem untuk kita semuanya mengajak anak-anak juga dan untuk saling menjaga jadi anak-anak bisa menjaga dirinya, bisa menjaga teman-temannya dan kita bisa menjaga keluarga kita dan teman-teman dari anak-anak kita juga so itu prinsip jaga barang dan anak-anak perlu tahu bahayanya apa di seputar mereka dan bagaimana kira-kira kita sebagai orang tua mampu membangun keamanan anak-anak kita dari kekerasan seksual nah, ini berarti ada perilaku orientasi seksual orang tua yang, atau bukan, sorry, bukan orang tua ya, orang dewasa yang perlu kita cermati di sini karena banyak pencabulan itu dilakukan oleh orang dewasa nah, jadi kalau memang orang-orang ini sudah melakukan pencabulan dan dibiarkan, tidak dilakukan sanksi apapun maka dia akan terus melakukan kepada anak-anak lain nah, ini harus ada sanksi yang kuat dan sanksi ini tidak harus menunggu dari pemerintah begitu ya, atau dari pengadilan atau apa tapi sebenarnya sanksi lingkungan bisa juga RT, RW, kemudian anggota masyarakat berkumpul mengajak orang itu untuk menyadari bahwa perilaku seksual ini punya benar dan mungkin membuat surat statement itu salah satu cara jadi, ayo kita lakukan kalau kita bersama-sama, maka dia harus tahu bahwa kita tahu dan itu tidak diperlengahkan dan harus ada sanksi kalau itu tidak membuat dia jerah nah, itu bisa kita angkat untuk pengadilan dari segi lo sendiri, banyak kesulian duang dari pesawat terkait pengadilan iya, karena kami kan ada tidak, apa, port lain kami ya help lain jadi, kasus-kasus selalu ada ya jadi, dari situ kan jadi kami tahu nah, jadi bagaimana caranya kita membantu mereka jadi, a good support tadi sejiwa bisa membantu apa? supaya secara psikologis mereka lepas dari krisis itu nah, secara pengadilan yang perlu untuk mengajarkan agar tidak ada kekerasan meningkat lagi dan bahwa support system ada di dalam selinggungan sekolah ada di dalam masyarakat dan itu harus diketahui oleh semua orang dan kalau semua orang memahami dan menjadi bagian dari support system untuk anak-anak kita insya Allah itu para pendatang anak akan jerah ya akan akan kuatir untuk melakukan keterasan kemadanan anak kita udah berapa sekolah? kita sudah banyak melakukan ini karena perubungan awal ini sudah ini tahun kedua begitu jadi, tidak hanya sekolah-sekolah itu juga komunitas-komunitas ada komunitas melayan ada komunitas apa itu namanya yang menarik sampah itu apa namanya? oh iya ya? karena kami juga memberikan pelatihan kepada mereka karena di lingkungan itu pun meralang sekali kalau di kota Boer sendiri, berapa sekolah Bu yang sudah? oke, sekolah apa ya? tahun kemarin itu ada itu berapa ya Pak? ini mungkin yang ketiga ya tapi ini kita akan terus begitu ya dan intinya mungkin kita berharap sih peserta-pesertanya itu akan menyampaikan lagi kepada Bu yang lain wah isilah dari sini akan kemana gitu Bu dan harusnya kota Bogor atau tidak kota lain iya kita di Jakarta ada di Jakarta Selatan juga dan di Jakarta Utara sementara itu dulu ya mudah-mudahan nanti kita bisa melebarkan ke kota lain karena resource kami juga terlantas jadi intinya adalah ayo jaga bareng dan Kak, aku menginginkan disitu dari teman-teman luar kawan juga untuk mempublikasikan ini sehingga teman-teman yang di luar sana juga ikut andil juga dalam jaga bareng harapannya ke kita ya Pak? harapannya ke kita ya Pak? harapannya adalah kita almanis dari predator itu sih anak-anak kita tidak layan mendapatkan kegerasan apapun apalagi kegerasan seksual yang dampak psikologisnya berhiasi so makanya gak hanya anaknya yang kita bangun kesadaran tapi juga orang tua, burung dan siapapun yang ada di sekitar ini itu harapannya terima kasih banyak ya terima kasih